pak bro channelnya pacu bro hahaha assalamualaikum guys jumpa lagi di channel pak bro channelnya pacu bro hahaha ya guys bulan oktober adalah bulan lahirnya tni tepat kemarin pada 5 oktober 2020 tentara nasional Indonesia atau TNI merayakan hari ulang tahun atau hud ke-75 nya wow namun mengingat situasi negara yang belum kondusif alias masih terserang pandemi Corona maka perayaannya digelar secara virtual oleh presiden Jokowi Dodo atau Jokowi berharap di usia baru tersebut TNI mampu menghadapi ancaman dan dinamika dunia sesuai dengan perkembangan teknologi militer wow saya selalu mengatakan dalam berbagai kesempatan bahwa dunia bergerak sangat cepat dunia bergerak sangat dinamis transformasi organisasi TNI harus selalu dilakukan sesuai dengan dinamika lingkungan strategis sesuai dinamika ancaman dan sesuai dengan perkembangan teknologi militer ujar Jokowi di istana negara di Jakarta wow terkait harapan Jokowi tersebut yang mana saat ini TNI diketahui sudah memiliki sejumlah teknologi dan perlengkapan tempur yang terbilang sangat mumpuni bahkan TNI Angkatan Darat punya sejumlah alutsista dengan kualitas di atas rata-rata wow ya maka pada video kali ini kita akan membahas tentang 3 alutsista TNI Angkatan Darat yang disebut-sebut menjadi yang terbaik di Asia atau bahkan dunia wow nah yang pertama yaitu MLRS Astros 2 MK6 AV LMU wow multiple launcher rocket system atau MLRS Astros 2 MK6 AV LMU merupakan mobil peluncur roket buatan Brazil alutsista ini dioperasikan artillery medan armet atau TNI Angkatan Darat wow hebatnya lagi senjata yang tersemat pada kendaraan ini mampu meluncurkan 32 roket dalam waktu 6 detik saja wow dengan jangkauan ledak hampir 2 hektare Astros dinilai mampu melumpuhkan basis pertahanan lawan wow ya sedangkan yang kedua yaitu tank marder ya kendaraan ini merupakan jenis tempur infanteri buatan Jerman yang mulai diproduksi sejak tahun 1970-an sampai sekarang guys ya perancangannya ialah Rheinmetall AG yang merupakan perusahaan otomotif serta industri pertahanan di Jerman ya seperti dikutip dari RRI tank ini dikenal sebagai infanteri fighting vehicle yang memiliki kemampuan tak terbatas wow kepastian yang mencapai 3 awak dengan 7 personel sedangkan bobotnya mencapai 37 ton dengan panjang 6,79 meter dan lebar 3,24 meter guys selain itu tingginya 2,98 meter yang mampu digunakan sejumlah awak di dalamnya senjata utamanya meriam otomatis 20mm kanon yang dipakai berasal jenis otomatis artinya peluru tidak perlu direload atau diisi satu persatu wow hebat bukan? ya peluru yang digunakan bisa berasal dari berbagai jenis seperti amunisi konvensional, penembus baja, serta hack eksplosif atau amunisi berdaya ledak tinggi guys kemudian ada juga senapan mesin 7,62 mm MD3 sebagai senjata pelengkap dengan 7 pelontar granat kaliber 76 mm wow hebat sekali bukan? ya sedangkan yang ketiga guys tank leopard 24 AD dan 2 RI wow mobil tank leopard buatan Jerman juga ini memiliki spesifikasi berat sekitar 60 ton dengan panjang 9,9 meter serta lebar 3,75 meter ya kendaraan tempur ini dilengkapi meriam rain metal kaliber 120mm L44 berisi 42 peluru dan senjata pelengkapnya 2x7,62 mm MG3A1 berisi 4750 peluru guys ya TNI Angkatan Darat memiliki 2 varian tank leopard yakni 42 unit tank leopard jenis 2A, 4AD dan 61 unit tank leopard 2 RI keduanya dibekali sejumlah teknologi modern salah satunya night vision yang sudah teruji di medan tempur seperti di timur tengah wow nah guys sangat hebat bukan? TNI wow jadi kebanggaan Republik Indonesia nah guys maka dari itu sahabat pak bro silahkan berikan tanggapan kalian di kolom komentar di bawah ya guys tentang ini tentunya yang positif ingat ya guys dan juga jangan lupa subscribe channel ini serta di like juga ya guys dan di share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu apa yang sudah kalian tahu dari video ini maka baiklah terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir sekian assalamualaikum salam pak bro salam damai pacu bro selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati